MU-RONG-FENG-YUN 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 Teriakan keterkejutan terdengar di kota iblis yang berdosa. Kemudian semua mata tertuju pada sosok berbaju besi perunggu, yang memiliki aura luar biasa dan agung serta jubah merah yang berkibar tertiup angin. Sejak MU-RONG-FENG-YUN memasuki alam iblis berdosa, dia belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menahan satu pukulan pun dari MU-RONG-FENG-YUN, terlepas dari apakah mereka adalah demigod Samsung atau demigod bintang 4. MU-RONG-FENG-YUN bisa dikatakan sebagai kebanggaan generasinya. Di kota iblis nefas, banyak orang menatap sosok luar biasa itu, dan seruan kaget pun terdengar. Aku tidak menyangka MU-RONG-FENG-YUN menjadi begitu kuat setelah memasuki alam demigod bintang 4. Tentu saja, ku dengar bahwa MU-RONG-FENG-YUN dipermalukan di Fallen Dragon Square. Namun, penghinaan itu tidak menyakitinya. Sebaliknya, itu membuatnya bangkit. Hati MU-RONG-FENG-YUN yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bagus. MU-RONG-FENG-YUN sangat kuat. Angin dan awan menjadi satu. Pembantaian iblis tanpa batas. Angin dan awan menjadi satu. Pembantaian iblis tanpa batas. Kekuatan. Ini. Kekuatan ini. MU-RONG-FENG-YUN sangat kuat. Saya mengaku kalah. Ah. Di alam iblis berdosa, awan hitam yang ganas membumbung saat seniman bela diri lain mengakui kekalahan di bawah kekuatan MU-RONG-FENG-YUN dan meninggalkan alam iblis berdosa. Awan hitam yang ganas itu menghilang, menampakkan tubuh asli MU-RONG-FENG-YUN. MU-RONG-FENG-YUN menatap orang yang telah berubah menjadi kabut hitam itu dan mendengus dengan jijik. Huff. Benar-benar sampah. Kau pikir kau bisa memasuki alam demigot bintang 4. Kau benar-benar aib bagiku, seorang dewa bintang 4. Setelah itu, kristal sihir hitam yang samar-samar terlihat dalam kabut sihir hitam melesat ke arah MU-RONG-FENG-YUN. Pada saat ini, MU-RONG-FENG-YUN sedang bersemangat tinggi dan tampak tak terkalahkan. Katanya, membosankan sekali. Mengapa aku, MU-RONG-FENG-YUN, bertemu dengan sampah seperti itu? Di mana para jenius alam demigot bintang 5 itu? Wu Tian itu. Si Yu Yuan itu dari sekte surah. Itu Jipeng dari keluarga Ji. Dengan kekuatanku saat ini, aku penasaran bagaimana jadinya jika aku bertarung dengan Lin Yu. Dan, orang itu. Lambat laun, MU-RONG-FENG-YUN teringat pada orang itu dan ekspresi arogannya berubah suram. Dia, MU-RONG-FENG-YUN, telah memikirkan orang itu siang dan malam. Dia teringat kejadian di depan lapangan naga jatuh. Dia, MU-RONG-FENG-YUN, sang jenius tak tertandingi di generasinya, telah dipermalukan di depan semua orang di Valen Dragon Square. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dia, MU-RONG-FENG-YUN, mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat itu, dia merasa lebih buruk dari kematian. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik orang itu. Huff, huh, mungkin aku, MU-RONG-FENG-YUN, yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan melangkah ke alam demigod bintang 4 secepat ini dan memperoleh kekuatan sekuat ini. Devil Kill tanpa batasku belum mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam. Untuk mengucapkan terima kasih, aku, MU-RONG-FENG-YUN, telah memutuskan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan membunuhmu. Bunuh. Saat memikirkan orang itu, MU-RONG-FENG-YUN mengeluarkan raungan teriakan perang. Tak lama kemudian, sosok melayang milik MU-RONG-FENG-YUN bergerak. Angin dan awan gelap bergulung-gulung di sekelilingnya saat ia bergerak maju dengan cepat. Kemanapun MU-RONG-FENG-YUN lewat, semua seniman bela diri yang ditemuinya akan mengalami perubahan ekspresi di bawah momentum dan kekuatan MU-RONG-FENG-YUN. Hahaha, sampah. Apakah kamu mengenali saya? Saya MU-RONG-FENG-YUN. Ah, MU-RONG-FENG-YUN. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Sialan, sialan. Aku tidak percaya aku bertemu dengan seorang jenius seperti MU-RONG-FENG-YUN. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Saya tidak bisa menerima ini. Ah, aku tidak ingin mati. Aku mengaku kalah. MU-RONG-FENG-YUN? MU-RONG-FENG-YUN dari klan MU-RONG. Saya mengaku kalah. Meskipun aku tidak bisa menerima ini, lawanku adalah MU-RONG-FENG-YUN. Saya mengaku kalah. MU-RONG-FENG-YUN dari klan MU-RONG sangat mengerikan. Aku mengaku kalah. Hahaha, hahaha. Sepanjang jalan, MU-RONG-FENG-YUN bisa mendengar gelombang tawar yang keluar dari mulutnya. Pada saat ini, MU-RONG-FENG-YUN sangat ingin bertemu dengan para jenius alam demigot bintang 5 yang legendaris dan bertarung dengan mereka. Dia ingin bersaing dengan para jenius sejati. Hmm, tiba-tiba, Si Feng yang tengah berjalan menembus kabut iblis yang mengepul, mendengar ledakan tawar yang yang datang dari depan, dan ekspresinya yang acuh tak acuh pun tiba-tiba berubah. Setelah itu, kekuatan jiwa Si Feng menangkap pandangan dari sosok hijau yang familiar di depannya. Sampah ini, mengapa dia begitu bersemangat? Si Feng tertawa meremehkan saat dia merasakan orang di depannya dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, Si Feng mempercepat langkahnya dan menuju ke arah MU-RONG-FENG-YUN yang bersemangat. KOTA SETAN NEFAS Pada saat ini, banyak orang yang sedang melihat gambar di langit itu memperlihatkan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Mereka sudah bertemu. Pemuda misterius ini akan bertemu dengan MU-RONG-FENG-YUN. Ya, seorang jenius bertemu seorang jenius. Inilah pertarungan sesungguhnya antara para jenius. Sejak mereka memasuki dunia iblis nefas, orang ini dan MU-RONG-FENG-YUN telah mengalahkan lawan mereka dalam satu gerakan. MU-RONG-FENG-YUN, pria muda misterius yang kuat. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Huff, kalian belum tahu. Alasan mengapa MU-RONG-FENG-YUN menjadi seperti sekarang ini dan mengapa ia menjadi Dewa Bintang Empat adalah karena pemuda misterius ini. Apa? 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 Begitu orang pertama bicara, seruan pun terdengar. Maksudmu, MU-RONG-FENG-YUN dipermalukan di lapangan naga jatuh oleh pemuda misterius ini. Benar sekali, jawab orang itu dengan bangga. Dilihat dari penampilannya, seolah-olah dia, yang mengetahui berita ini, sangatlah bangga dan bersemangat. Jadi begitu, jadi begitu, pertarungan ini tentu menjadi pertarungan yang amat dinantikan semua orang. Mari kita lihat apakah MU-RONG-FENG-YUN akan terus dipermalukan atau membalas dendam di lapangan naga jatuh. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan krusial bagi MU-RONG-FENG-YUN. Namun dengan temperamen MU-RONG-FENG-YUN yang kuat, dia akan menjadi lebih kuat apapun hasilnya. Apakah kamu pikir pertempuran ini akan sesederhana itu? Pemuda misterius ini berkata di lapangan naga jatuh, jika dia bertemu MU-RONG-FENG-YUN di kompetisi besar, dia pasti akan membunuhnya. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. 1402. Itu kamu. MU-RONG-FENG-YUN yang sedang melintasi kabut iblis di dunia iblis jahat, tiba-tiba berteriak. Dia tidak menyangka bahwa dia masih memikirkan orang ini sekarang. Dia masih memikirkan bagaimana cara membunuh orang ini dengan tangannya sendiri setelah bertemu orang ini. Sebelum dia secara pribadi membunuh orang tersebut, dia telah menyiksa orang tersebut sedemikian rupa sehingga dia berharap orang tersebut mati. MU-RONG-FENG-YUN tidak menyangka akan bertemu orang ini seperti keinginannya. Melihat MU-RONG-FENG-YUN dengan matanya sendiri, si Feng tiba-tiba menyeringai padanya. Itu adalah senyum meremehkan yang sama seperti sebelumnya. Melihat senyum meremehkan ini, MU-RONG-FENG-YUN langsung terbawa kembali ke beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia berada di depan Fallen Dragon Plaza di depan semua orang. Pada saat ini, ekspresi MU-RONG-FENG-YUN berubah lagi. Dia berkata dengan keras, Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Siapakah yang menyangka bahwa aku benar-benar akan bertemu denganmu tepat saat aku sedang memikirkanmu? Surga ada di pihakku. Oh, aku tidak menyangka kamu akan memikirkan Ben-Sao. Sepertinya Anda tidak bisa melupakan apa yang terjadi di Fallen Dragon Plaza. Namun kali ini, Ben-Sao tidak hanya melumpuhkan tangan Anda. Saat itu Tuan Muda ini sudah berkata, Kalau aku ketemu kamu lagi di kompetisi besar, aku pasti akan melakukannya. Membunuh kamu, kata si Feng. Dia berhenti sejenak ketika mengucapkan tiga kata terakhir. Haha, hahaha, bunuh aku. Murong Feng Yun tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia saat mendengar kata-kata si Feng. Lalu dia berkata, Tidakkah kamu mengerti? Apakah kau menganggap bahwa aku, Murong Feng Yun, masih merupakan Murong Feng Yun yang dulu? Beraninya kau mengatakan kata-kata bodoh seperti itu padaku? Kau terlalu naif. Oh, begitu. Si Feng masih penuh dengan rasa jijik saat mendengar kata-kata Murong Feng Yun. Ia kemudian melanjutkan, Bagi Ben-Sao, sampah akan selalu menjadi sampah. Itu tidak akan pernah berubah. Kalau begitu, kau akan mati dengan menyakitkan dan menyedihkan di tangan sampah sepertiku. Angin dan awan menjadi satu, bunuh iblis. Tak terukur, tak terukur, teriak Murong Feng Yun dengan keras. Ruang di sekitarnya bergejola karena raungan Murong Feng Yun, dan kabut iblis yang mengepul pun sirna. Tiba-tiba, daerah itu dipenuhi angin dan awan. Angin dan awan itu bersatu membentuk awan gelap yang menelan tubuh Murong Feng Yun dan menyapu ke arah si Feng. Aku tidak menyangka Murong Feng Yun akan menggunakan jurus terkuatnya, pembunuh iblis tak terukur. Orang-orang di kota iblis dosa yang menantikan pertempuran itu berteriak kaget saat melihat serangan Murong Feng Yun. Itu sudah pasti, Murong Feng Yun telah dipermalukan di depan Valen Dragon Square. Dia pasti berusaha menghapus penghinaan itu secepat mungkin. Aku tidak tahu apakah pemuda ini akan mampu menahan pembantaian iblis tanpa batas. Tetapi jika dia kalah dari Murong Feng Yun, maka itu adalah perbuatannya sendiri. Itu benar, kalau saja dia tidak mempermalukan Murong Feng Yun di Valen Dragon Square, Murong Feng Yun tidak akan sekuat sekarang. Akan menjadi lelucon jika dia kalah. Hahaha, itu benar. Jika dia dapat membunuh pemuda misterius ini, temperamen dan seni bela diri Murong Feng Yun akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mungkin pemuda ini hanyalah batu asah bagi Murong Feng Yun. Sekarang, dia akan menjadi batu loncatannya. Gerakan ini lagi. Di alam iblis berdosa, Si Feng menatap awan gelap yang menyelimuti dirinya dan berkata dengan nada menghina. Setelah itu, Si Feng melanjutkan. Namun, sampah ini memang jauh lebih kuat daripada jurus hari itu. Baik dari segi kekuatan atau kedalaman gerakan ini. Tapi, hehehe. Si Feng tetap tak bergerak menghadapi awan gelap yang menyelimutinya. Saat awan gelap itu semakin dekat ke Si Feng dan hendak menelan tubuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat keluar dari tubuh Si Feng. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, mereka melihat awan hitam yang kuat itu tiba-tiba menghilang pada saat ini. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa jurus mematikan sekuat itu tiba-tiba runtuh? Seseorang di kota iblis nefas berseru kaget. Ini, ini, jurus terkuat Murong Feng Yun hampir membunuh pemuda misterius itu. Mengapa jurus itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah Murong Feng Yun jatuh cinta pada pemuda misterius ini dan tidak tega membunuhnya? Murong Feng Yun jatuh cinta padanya. Bagaimana mungkin? Hehehe. Tidakkah kau menyadari bahwa pemuda itu bahkan tidak bergerak sedikitpun di bawah serangan kuat Murong Feng Yun? Dia tampak acuh tak acuh. Dia meremehkan gerakan terkuat Murong Feng Yun. Itu benar. Jurus terkuat Murong Feng Yun sangatlah kuat bagi kita, tetapi tidak ada apa-apanya bagi pemuda misterius ini. Hasil pertempuran ini jelas serangan yang dahsyat. Pemuda itu bahkan tidak bergerak dan semuanya hancur. Ini, ini, aku tak bisa melihat apa-apa lagi dari pemuda ini. Seberapa kuat dia? Tidak, mustahil. Kekuatan saya, pembunuhan iblisku tak terukur. Di dunia iblis berdosa, raungan enggan Murong Feng Yun pun terdengar. Pada saat ini, Murong Feng Yun meraung seperti anjing gila. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah terlahir kembali dan bukan lagi Murong Feng Yun di masa lalu. Jurus terkuatnya telah dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat pemuda ini. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan orang ini dan bagaimana cara menyiksanya sebelum membunuhnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, semua itu hanya lelucon. Kalah, kalah, dia, sang jenius nomor satu dari klan Murong, Murong Feng Yun, telah dikalahkan oleh pemuda yang lebih muda beberapa tahun darinya. Aduh, ah, mustahil, ini tidak mungkin. Aku sedang bermimpi. Aku, Murong Feng Yun, pasti sedang bermimpi sekarang. Bagaimana saya bisa dikalahkan? Dan itu adalah kekalahan yang sangat besar. Bangun dari mimpi ini. Murong Feng Yun meraung ke langit. Sambil meraung, dia mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke dadanya. Menghadapi Murong Feng Yun yang gila, si Feng dengan acu-ta-acu melontarkan tiga kata, Pergilah ke neraka. Tiga kata ini seperti suara kematian. 1403. Alam Iblis jahat. Tubuh Murong Feng Yun hancur seperti vas yang pecah. Setelah itu, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Tubuh muda ini segera menjadi pemandangan yang tragis. Waktu seakan berhenti pada saat ini, Murong Feng Yun, yang awalnya seperti anjing gila, menjadi tenang pada saat ini. Merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya, mata Murong Feng Yun melebar saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya yang hancur. Aku, aku, apakah aku, Murong Feng Yun, akan mati seperti ini? Aku, aku tidak ingin mati. Saya Murong Feng Yun. Aku adalah jenius nomor satu di keluarga Murong. Masa depanku tak terbatas. Aku bahkan belum mulai memandang rendah dunia. Aku, aku mengaku. Uh, Murong Feng Yun ingin berteriak. Aku mengaku kalah, saat menyadari bahwa dirinya berada dalam situasi yang mengerikan. Namun, si Feng tentu saja tidak akan memberinya kesempatan. Dengan erangan menyakitkan, tubuh Murong Feng Yun tercabik-cabik. Darah yang menyembur menyatu dan mengalir deras ke arah si Feng. Potongan-potongan kristal sihir hitam muncul dari tubuh Murong Feng Yun yang robek dan juga menyapu ke arah si Feng. Si Feng tidak menyangka bahwa seorang sampah seperti Murong Feng Yun akan memperoleh begitu banyak kristal sihir hitam. Sekilas, setidaknya ada 60 hingga 70 kristal. Energi kematian, energi jiwa, dan darah dewa setengah bintang 4 Murong Feng Yun dengan cepat dilahap habis oleh si Feng. Kristal sihir hitam yang padat juga terbang ke tubuh si Feng. Pada saat ini, si Feng memiliki total 174 kristal sihir hitam. Ada sekitar 2.000 orang yang memasuki alam iblis jahat untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Sekarang, si Feng telah memperoleh hampir sepersepuluh dari jumlah total kristal sihir hitam. Pada saat ini, hanya satu hari dan satu malam telah berlalu di alam iblis jahat. Di kota iblis berdosa, para penonton masih berseru. Ribuan seniman bela diri muda jenius berpartisipasi dalam kompetisi 3 tahun ini, dan sekarang hanya tersisa beberapa ratus orang. Kompetisi tahun ini benar-benar ketat dan seru. Bisa melihat begitu banyak jenius yang saling berkompetisi, dan melihat begitu banyak pertempuran yang seru, perjalanan ke kota iblis nefas ini sungguh berharga. Setelah menyaksikan begitu banyak pertarungan antara para jenius, saya merasa telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jalur bela diri. Tidak akan lama lagi aku akan berhasil menerobos. Saya sungguh mendapat banyak manfaat hari ini. Siapa yang mengira bahwa tokoh yang awalnya populer, yaitu pembangkit tenaga demigot bintang 5 Jipeng dan Wu Tian, telah tersingkir dari kompetisi. Namun, siapakah pemuda yang mengalahkan Wu Tian? Siapa yang mengira bahwa Jipeng dan Wu Tian yang kuat akan dikalahkan dalam satu gerakan? Selain pemuda misterius itu, seorang pemuda misterius lainnya telah muncul. Di alam iblis jahat, selain Si Feng yang menarik perhatian semua orang, ada juga orang yang mengalahkan Wu Tian, yang setenar Jipeng, dalam satu gerakan. Orang itu tidak lain adalah Ziyi, yang datang ke kota iblis dosa bersama Si Feng untuk berpartisipasi dalam kompetisi tiga tahun. Ziyi yang misterius, berhadapan dengan seorang jenius alam demigot bintang 5, sebenarnya juga mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Namun, pemuda misterius itu tampaknya sedang menuju ke arah pemuda misterius itu. Bagus, itu hebat. Ini akan menjadi pertarungan langka antara dua jenius misterius ini. Pemuda misterius melawan pemuda misterius. Mereka berdua mengalahkan pembangkit tenaga demigot bintang 5 dalam satu gerakan. Banyak orang di kota iblis jahat mulai menantikan pertarungan antara dua jenius misterius dan kuat ini. Di dunia iblis berdosa, ekspresi Si Feng tiba-tiba berubah saat ia berjalan di tengah kabut iblis yang bergulung-gulung. Ia menyeringai dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa akhirnya aku akan bertemu dengannya. Aku penasaran, bagaimana kabarnya. Namun, dengan bakatnya, dia seharusnya melakukannya dengan baik. Begitu Si Feng merasakan sosok yang dikenalnya di depannya, dia langsung mempercepat langkahnya. Di kota iblis jahat. Segera, mereka berdua akan bertemu. Ya, awalnya, kupikir mereka berdua pasti akan masuk sepuluh besar. Aku tidak menyangka mereka akan bertemu seperti ini. Kalau begitu, salah satu dari mereka tentu akan tersingkir oleh yang lain. Itulah sebabnya tiga master iblis hebat kita mengatur kompetisi ini agar lebih seru. Terkadang, meskipun kamu kuat, kamu belum tentu masuk sepuluh besar. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Keberuntungan memang bagian dari kekuatan. Bahkan di dunia nyata pun sama saja. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini bertemu dengan monster sepertimu, Saudara Si Feng. Di alam iblis jahat, dua sosok muda yang bergerak melewati kabut iblis yang mengepul berhenti pada saat yang sama. Ziyi menatap sosok gelap yang dikenalnya di depannya dan berkata sambil tersenyum. Akan tetapi, meski berkata demikian, Ziyi tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi Si Feng. Seolah-olah bahkan saat menghadapi monster seperti Si Feng, dia masih punya kemampuan untuk bertarung. Si Feng menatap Ziyi sambil menyeringai dan bertanya, hari ini melelahkan. Bagaimana pertempurannya? Cukup bagus. Ziyi tersenyum lagi dan berkata, Jika Saudara Si Feng mengalahkanku, kau seharusnya tidak akan kesulitan untuk menempati posisi pertama dalam hal jumlah kristal ajaib. Pertarungannya tidak buruk, tetapi Ziyi juga tahu bahwa monster di depannya tidak akan lebih buruk. Jika mereka berdua benar-benar menggabungkan kristal ajaib mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menempati posisi pertama. Pada saat ini, Si Feng membuka mulutnya dan berkata kepada Ziyi, Jika kamu dan aku bertarung di sini, tidak perlu. Saya masih berharap kita akan bertemu di arena nyata. Pada saat itu, aku tidak akan menahan diri. Setelah mendengar perkataan Si Feng, Ziyi masih mempertahankan senyum di wajahnya dan berkata, Sebenarnya, aku juga berpikir kalau begini lebih baik. Bahkan jika aku cukup beruntung untuk mengalahkan monster sepertimu, aku tidak akan lebih baik. Aku hanya akan bekerja untuk orang lain. Benar sekali, Si Feng menganggup dan setuju dengan sudut pandang Ziyi. Lalu dia berkata, Kalau begitu, jangan berkelahi. Ziyi berkata, Setelah mengatakan ini, kedua sosok yang melayang di udara itu berkelebat pada saat yang sama dan dengan cepat melesat menuju satu sama lain. Bertarung, bertarung, mereka akan bertarung. Di kota iblis jahat, melihat dua sosok yang hendak bertabrakan, seseorang tak kuasa menahan diri untuk berseru dan berteriak kegirangan. Meskipun kabut iblis yang mengepul di langit memungkinkan untuk melihat gambaran di alam iblis jahat, suara orang-orang di dalamnya tidak dapat terdengar. Pada saat ini, gerakan Si Feng dan Ziyi memang hendak bertabrakan hebat. Di alam dosa iblis, dua sosok muda saling bersilangan bagai dua sambaran petir. Di kota iblis dosa, seseorang berseru, Apa yang baru saja kamu lihat? Saya tidak melihat apapun. Apa sebenarnya yang terjadi tadi? Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Mereka berdua tampaknya telah saling berhadapan begitu saja. Namun, aku tahu bahwa itu jelas tidak sesederhana itu. Sesuatu pasti telah terjadi tadi. Itu benar. Ini adalah pertarungan sesungguhnya antara kekuatan-kekuatan besar. Ini sudah pada level yang tidak dapat kita lihat. Tadi sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya, tabrakan paling dahsyat telah terjadi. Yang perlu kita lihat sekarang adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan itu. Itu benar. Dalam pertarungan antar kekuatan besar, kemenangan atau kekalahan seringkali ditentukan oleh gerakan ini. Setelah Si Feng dan Ziyi berpapasan, pandangan semua orang tertuju pada kedua sosok ini. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Siapakah yang akan muncul sebagai pemenang? Untuk sesaat, banyak orang menahan napas pada momen ini. Akan tetapi, mereka melihat bahwa dua sosok yang seharusnya bersilangan, dengan ganas tadi, malah bergerak cepat ke arah yang berlawanan. Tidak tampak ada kelainan apapun pada keduanya. Apa, apa yang terjadi? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mari kita tonton lagi. Seorang pria setengah baya yang tenang berbicara kepada orang di sebelahnya. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, semakin tidak ada masalah, semakin besar masalahnya. Mereka tampaknya tidak mengalami luka apapun di tubuh mereka. Salah satu dari mereka seharusnya mengalami luka dalam yang serius. Berdasarkan kesimpulanku, hanya satu orang yang bertahan dengan kuat. Begitu lelaki setengah baya itu selesai bicara, seseorang lain menimpali. Benar sekali, aku juga berpikir begitu. Segala sesuatunya secara alami tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mari kita tunggu dan lihat. Ya, tunggu dan lihat. Di kota iblis berdosa, semua orang masih memperhatikan kedua sosok misterius itu. Namun, lambat laun, mereka menyadari bahwa mereka berdua semakin menjauh. Tidak ada yang terjadi pada mereka berdua. Seolah-olah tabrakan mereka tadi hanyalah sekadar persilangan sederhana tanpa ada kesan menarik. Ini, ini, pada saat ini, semua orang perlahan menyadari, mungkinkah mereka berdua benar-benar hanya berpapasan. Itu penipuan besar, saya masih menantikan pertarungan antara mereka berdua. Seperti itu. Mungkinkah, mungkinkah mereka berdua sebenarnya adalah teman baik, dua orang jenius yang misterius dan tak tertandingi dengan bakat yang sama-sama luar biasa. F. Chuck, kamu sudah buka celana, dan kamu menunjukkan ini padaku. Orang-orang di kota iblis dosa sedang membicarakannya, tetapi si Feng, yang berada di alam iblis dosa, merasa suasana semakin sunyi. Mungkin karena orang-orang terus-menerus disingkirkan, dan jumlah orang semakin sedikit. Di dunia iblis jahat, tentu saja semakin sulit bagi para kultifator untuk bertemu. Sejak berpisah dengan Ziyi, si Feng tidak pernah bertemu dengan kultifator lain. Dalam jangkauan persepsi kekuatan jiwanya, tidak ada yang lain selain gelombang kabut setan hitam yang bergejolak. Sekarang, menurut rencana QQ, jika Ben Sao bersembunyi, Ben Sao seharusnya tidak memiliki masalah untuk masuk ke sepuluh besar dengan jumlah kristal sihir kegelapan yang dimilikinya. Si Feng, yang masih bergerak cepat melewati kabut iblis gelap yang bergelombang, teringat pada gadis berwajah bulat QQ, yang ditemuinya tidak lama setelah memasuki alam iblis dosa. Hanya sehari lebih sedikit telah berlalu, dan tampaknya sudah ada beberapa prajurit bela diri yang telah tersingkir. Jika gadis muda QQ itu tidak ditemukan dalam tiga hari ini, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk ke sepuluh besar dan memperoleh hak untuk memasuki hutan jahat. Hutan jahat ini adalah jalan pulangnya, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi tempat pelatihan bagi para kultifator abis jahat. Dia bertanya-tanya apa lagi yang ada selain jalan kembali ke benua Hang Surgawi. Karena ini adalah tempat yang mengarah ke benua lain, hutan dosa ini pasti luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, Sifeng penuh percaya diri bahwa dia bisa masuk sepuluh besar dan akhirnya memasuki hutan dosa. Sifeng tidak percaya bahwa ia akan dikalahkan oleh Lin Yu jika mereka benar-benar bertarung. Lin Yu adalah iblis yang tak tertandingi yang dibicarakan semua orang, dan orang-orang mengatakan bahwa ia adalah putra dewa atau iblis. Hmm, akhirnya, aku melihat orang yang hidup. Pada saat ini, Sifeng akhirnya merasakan seseorang dalam jangkauan kekuatan jiwanya. Akan tetapi, orang itu hanyalah seorang kultifator alam demigod bintang dua, dan seorang perempuan. Sifeng tidak ragu-ragu dan segera bergerak mendekati wanita muda itu. Ini adalah kompetisi besar, jadi Sifeng tidak akan membiarkannya pergi hanya karena dia seorang wanita. Setelah memasuki alam iblis dosa, Sifeng telah bertemu dengan banyak kultifator wanita. Kecuali gadis yang agak polos dan baik hati Kiu-Kiu, yang lainnya telah dihancurkan dengan kejam oleh Sifeng, yang telah diusir dari alam iblis dosa dan dirampok kristal sihir kegelapan mereka. Di alam iblis dosa, suara marah seorang wanita terdengar. Kau, sebagai seorang pria, kau bahkan tidak akan membiarkan seorang wanita pergi. Kalian terlalu penuh kebencian, terlalu tak tahu malu. Ah, aura yang sangat kuat, saya mengaku kalah. Orang lain ditendang keluar dari alam iblis dosa oleh Sifeng. Di tempat misterius di mana tak seorang pun bisa memasuki alam iblis dosa, sebuah suara yang sangat bermartabat dan dalam terdengar. Tahun ini tampaknya berjalan dengan baik. Para jenius terus bermunculan, dan bahkan ada beberapa jenius yang tak tertandingi. Menurut pendapatku, bakat Sifeng ini tidak kalah dengan Lin Yu. Hmm, namun, begitu suara bermartabat itu terdengar, suara lain terdengar. Sifeng ini telah menyebabkan kehebohan di dunia luar. Aku tidak menyangka dia akan menjadi pusat perhatian begitu cepat setelah datang ke Sin Abis kita. Jika kita mendidik orang ini dengan baik, seharusnya tidak akan sulit bagi jurang dosa kita untuk melahirkan ahli alam demigod bintang sembilan lainnya. Pada saat ini, suara lain yang sangat bermartabat bergema di tempat misterius ini, saya mendengar bahwa Simu ingin menjadikan anak ini sebagai muridnya dan bahkan menggunakan seni Dewa Perang Petir sebagai umpan, tetapi dia ditolak oleh anak ini. Namun, pada akhirnya, Simu tetap mewariskan teknik Dewa Perang Petir kepadanya. Gelombang suara bermartabat bergema di tempat misterius ini. Total ada tiga suara, dan ada tiga orang yang berbicara. Siapapun yang mengenali suara mereka pasti akan terkejut. Ketiga orang ini terkenal di benua Wastelen, penguasa jurang dosa, tiga penguasa iblis dosa yang agung. Siapa yang mengira bahwa Si Feng saat ini ternyata telah menarik perhatian ketiga master iblis ini? 1.405 Hari lain berlalu di alam dosa iblis. Pada saat ini, jumlah kristal sihir kegelapan yang dimiliki Si Feng telah mencapai 222. Pada saat ini, suara agung yang sama dari hari pertama Si Feng memasuki alam iblis berdosa bergema di alam iblis berdosa lagi. Hanya ada sepuluh orang yang tersisa di alam iblis berdosa. Sepuluh teratas telah diputuskan. Sepuluh dari kalian akan meninggalkan alam iblis berdosa dalam waktu sepuluh tarikan napas. Sepuluh Hah, masih ada waktu sehari, dan hanya tersisa sepuluh orang. Mendengar suara yang sangat mengesankan itu, Si Feng bergumam pelan. Setelah itu, sosoknya yang masih berteleportasi dengan cepat terhenti. Dia berhenti di lautan kabut hitam yang mengepul, menunggu untuk meninggalkan alam iblis jahat ini. 7.6 3.2 1 Begitu kata, satu terucap. Sosok Si Feng tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam seperti para pecundang sebelumnya. Tak lama kemudian, kabut hitam itu bercampur dengan kabut hitam di sekitarnya, seolah-olah kabut hitam itu telah sepenuhnya ditelan oleh kabut hitam yang bergulung-gulung. Di kota dosa iblis, gambaran alam dosa iblis menghilang dalam kabut hitam yang menyelimuti seluruh kota. Tepat pada saat ini, orang-orang di kota iblis nefas melihat beberapa sosok muncul dari kabut iblis yang mengepul. Jumlahnya ada 10 figur. 10 orang ini tentu saja adalah 10 orang yang belum tersingkir dalam kompetisi yang diadakan oleh Master Iblis Tiga Dosa. Dengan kata lain, mereka adalah yang disebut 10 besar. Tentu saja, Si Feng ada di antara mereka di bawah tatapan orang banyak. Si Feng menoleh dan melihat dua sosok tidak jauh darinya. Mereka adalah Ziyi dan Ru'er. Kedua orang ini juga tidak tereliminasi di alam iblis dosa dan telah masuk dalam peringkat 10 besar. Namun, Si Feng tidak terkejut bahwa kedua orang ini bisa masuk 10 besar. Identitas Ziyi misterius dan kekuatan tempurnya tidak dapat diprediksi. Adapun Ru'er, dia juga seorang ahli alam demigod bintang 5. Namun, gadis yang ditemui Si Feng tidak lama setelah memasuki alam iblis dosa, Kiu Kiu, tidak termasuk dalam 10 besar. Tampaknya batu keberuntungan yang besar itu tidak memberinya keberuntungan selama dua hari. Dia tetap tersingkir dari alam iblis dosa. Setelah itu, tatapan Si Feng tertuju pada seorang pemuda yang memancarkan Ki Iblis yang pekat. Dia mengenakan armor iblis kegelapan dan dikenal sebagai bakat mengerikan nomor satu di Evil Abyss, Lin Yu. Dialah satu-satunya murid jenius yang dipilih oleh tiga master iblis dosa. Kekuatan tempurnya dikabarkan tak terduga. Pada saat ini, Lin Yu, yang memancarkan Ki Iblis gelap yang pekat, tampaknya telah merasakan tatapan Si Feng. Dia perlahan menoleh dan menatap Si Feng. Ya, pada saat ini, Lin Yu yang tengah menatap wajah dingin Si Feng, mengerutkan kening, dan bergumam, alam demigod bintang 4. Tidak, saya merasa orang ini tidak sesederhana itu. Lin Yu tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Si Feng, yang hanya seorang seniman bela diri alam demigod bintang 4, dia merasa bahwa orang ini tidak biasa. Secara bertahap, Lin Yu mengalihkan pandangannya dari Si Feng dan menatap orang lain yang sedang menatapnya. Ziyi. Itu dia, pecundang. Ketika dia melihat Ziyi lagi, ekspresi menghina langsung muncul di wajah Lin Yu. Namun, dia segera berkata, orang ini tampaknya telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Tidak buruk, tidak buruk. Lin, ayo. Tak jauh dari situ, Ziyi bertemu pandang dengan tatapan itu dan melihat wajah dingin dan tampan yang penuh penghinaan, lalu dia berkata dengan dingin. Tiga tahun. Dalam tiga tahun terakhir, dia selalu mengejar tingkat kekuatan yang lebih tinggi untuk menghapus kekalahan tiga tahun lalu. Sekalipun dia tidak dapat mengalahkan monster ini, dia tidak ingin kalah secara menyedihkan seperti yang dialaminya dulu. Pada saat ini, suara agung bergema di seluruh kota iblis berdosa, seolah-olah berasal dari surga. Sepuluh teratas dalam kompetisi besar ini telah diputuskan. Pemenang kristal sihir hitam, Lin Yu, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh, 413. Tempat kedua, Sifeng, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh, 222. Tempat ketiga, Siyi, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh, 218. Tempat keempat, Ki Siong, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh, 204. Tempat kelima, Wei Jun, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh, 199. tempat keenam, Shen Rou, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh 191, tempat ketujuh, Siou Yuan, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh 184, tempat kedelapan, Nei Ning, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh 166, tempat kesembilan, Wei Xing, jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh 152, Tempat ke-10, Yan Lu, Jumlah Kristal Sihir Hitam Yang Diperoleh, 129 Ketika suara itu melaporkan jumlah kristal ajaib yang diperoleh 10 ahli teratas, seluruh kota Iblis Nevas terdiam Namun, serangkaian seruan segera terdengar di kota Iblis Nevas 413 kristal sihir hitam diperoleh Monster Lin Yu telah memperoleh 413 kristal sihir hitam Jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh juara pertama hampir dua kali lipat dari juara kedua Benar sekali, Lin Yu memang jenius nomor satu di benua Wastelen Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? 413 kristal sihir hitam Itu angka yang menantang surga Tapi itu wajar saja, kemanapun Lin Yu lewat, orang-orang itu akan mengakui kekalahan berturut-turut setelah menyadari bahwa itu adalah Lin Yu Dan mereka melarikan diri dari dimensi Darkfin Jika kalian terlalu lambat, maka kalian akan mati di bawah pedang Lin Yu Ya, saya juga melihat bahwa pedang Iblis Tiran Surgawi milik Lin Yu telah membunuh beberapa jenius di dunia Iblis kegelapan Beberapa di antara mereka adalah para jenius tak tertandingi di alam demigod bintang 5 Lin Yu tidak hanya berbakat, tetapi dia juga menakutkan saat membunuh orang Begitu pedang Iblis Tiran Surgawi dikeluarkan, daging dan darah berceceran di mana-mana Adegannya berdarah Tetapi sekali lagi, meskipun jumlah kristal sihir hitam yang diperoleh yang lain jauh dari Lin Yu Bakat mereka juga sangat mengerikan Lagipula, ada beberapa orang yang belum pernah saya dengar sebelumnya Misalnya, Si Feng yang berada di peringkat kedua, Ziyi yang berada di peringkat ketiga, Ki Siong yang berada di peringkat keempat, Wei Jun yang berada di peringkat kelima, dan Shen Rou yang berada di peringkat ke enam Saya belum pernah mendengar tentang kelima orang ini sebelumnya Itu benar Kontestan populer peringkat kedua, Jipeng dan Wu Tian, tereliminasi dari Sin Devil World pada hari pertama Ada juga jenius Sektesura, Si Yu Yuan, yang menduduki peringkat ketujuh dalam hal kristal sihir hitam yang diperoleh Seribu empat ratus enam Di kota Iblis Nevas, terjadi perbincangan dan seruan Lambat laun, terjadi perdebatan sengit Dalam pertarungan arena ini, saya pikir si jenius yang mengenakan Dark Battle Armor akan memenangkan tempat kedua Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah mengalahkan Rob Kurban dan Murong Feng Yun hanya dengan satu jurus Saya pikir Si Yu Yuan dari Sektesura akan menang Meskipun dia hanya berada di peringkat ketujuh, jumlah kristal sihir hitam tidak berarti apa-apa Itu tidak mewakili kekuatan Si Yu Yuan yang sebenarnya Kultifasi Si Yu Yuan hanya di Alam Dewa Bintang 4 Meskipun dikabarkan bahwa ia telah mengalahkan seorang ahli Alam Dewa Bintang 4 Ia hanya setenar Raja Wali Kurban dan Wu Tian Namun, Raja Wali Kurban dan Wu Tian dikalahkan dalam satu gerakan Itu benar, ada begitu banyak orang jenius tahun ini Saya tidak yakin Si Yu Yuan akan menang Huff, saya tidak peduli jika Anda berpikir Si Yu Yuan akan menang Tidak ada alasan lain selain Si Yu Yuan dari Sektesura Dialah pria yang ingin kutemani seumur hidupku Selama bermalam-malam yang tak terhitung jumlahnya Hatiku telah lama menjadi miliknya Orang yang mengatakan ini adalah seorang pria kekar dengan alis tebal, mata besar, dan wajah persegi Pada saat ini, wajah lelaki berwajah persegi itu dipenuhi dengan tekat Semua orang yang mendengar perkataannya itu membelalakan matanya Ada yang kaget, ada yang terkejut Ada pula yang tiba-tiba merasa tidak enak badan di sekujur tubuh Ada yang merasa bokongnya menegang Di langit di atas kota iblis nefas, Si Feng tidak terlalu terkejut ketika mendengar suara yang kuat itu Ketika mendengar suara yang kuat itu mengumumkan namanya, Si Feng tidak terlalu terkejut Saat dia memasuki nefas abis, dia telah meninggalkan jejak raja iblis di puncak nefas Tanda hitam keungguan itu masih ada di telapak tangan kirinya Semua orang di nefas abis, termasuk bayi yang baru lahir, pasti memiliki tanda raja iblis di tubuh mereka Tak ada yang terkecuali 413 kristal sihir hitam Si Feng terkejut Monster yang disebut Lin Yu itu telah memperoleh kristal sihir kegelapan hampir dua kali lipat lebih banyak daripada yang dia peroleh di dunia iblis berdosa Selain fakta bahwa Lin Yu merupakan pencegah, itu juga membuktikan bahwa kecepatannya tidak sederhana Setan, Lin Yu, mata Si Feng tertuju pada pemuda yang diselimuti dunia iblis nefas saat dia memanggil namanya Pada saat ini, suara perkasa yang terdengar seperti suara surga bergema di seluruh kota iblis nefas Akhir dunia iblis nefas Setelah suara perkasa itu selesai berbicara, dunia iblis dari dunia iblis nefas mulai menghilang Dan dunia iblis nefas dari dunia iblis Pertarungan arena untuk memperebutkan 10 besar akan dimulai besok Si Feng tidak peduli dengan kabut hitam jahat yang dengan cepat surut di sekelilingnya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri Adalah iblis nefas dari dunia iblis nefas Iblis nefas adalah dunia iblis neas Dari nefas iblis dari iblis dari nefas Dunia iblis neas dunia iblis Dari iblis dari nefas iblis nefas iblis dari neas Bahkan meskipun Lin Yu telah memperoleh setengah dari kristal sihir kegelapannya di dunia iblis berdosa Si Feng tidak menyangka kalau dirinya akan kalah dari Lin Yu dalam hal kekuatan tempur Si Feng tidak akan pernah mengaku kalah Pada saat ini, dua sosok melintas di depan Si Feng Itu adalah Ziyi dan Nonaru R yang telah tiba di depannya Nama Nonaru, R adalah Senrou Ziyi tersenyum pada Si Feng dan berkata Aku tidak menyangka kita bertiga akan memasuki ujung dunia iblis nefas Yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi ke nefas Devil's Paradise dan merayakannya Mari kita mabuk-mabukan hari ini Saudara Ziyi, kau benar Kita tidak akan pulang sebelum mabuk Mendengar perkataan Ziyi, Nonaru R pun menampakkan ekspresi terus terang dan berteriak sambil tersenyum Tampaknya Nonaru, R cukup gembira memasuki ujung dunia iblis nefas Si Feng menyeringai pada mereka berdua dan berkata Oke, ayo pergi Haha, jadi kalian saling kenal Tepat saat Si Feng dan yang lainnya hendak menuju ke dunia iblis nefas Ledakan tawa terdengar tidak jauh dari Si Feng dan yang lainnya Itu dia Setelah mendengar suara tawa, Si Feng memperhatikan bahwa wajah Nonaru R yang cantik dan pucat tiba-tiba berubah menjadi gelap Si Feng menoleh dan melihat seorang pria kekar dengan tubuh seperti beruang Pria ini juga salah satu dari orang-orang yang berhasil masuk ke dalam sepuluh besar Meskipun sepuluh orang teratas berdiri tegak dalam kehampaan, suara itu tidak menyebutkan siapa dia Oleh karena itu, Si Feng tidak tahu namanya Dia adalah Kisiong, yang mendapat tempat keempat di ujung dunia iblis nefas Kata Rou, R kepada Si Feng dan Ziyi Kemudian, dia menambahkan Aku punya beberapa konflik dengannya di dunia iblis nefas Oh, jadi dia disini untuk mencari masalah Si Feng mengangguk dan berkata setelah mendengar kata-kata Nonaru R Kisiong adalah demigod bintang 5 Namun, Si Feng merasa bahwa dia berbeda dari demigod bintang 5 lainnya yang pernah dilihatnya sebelumnya Orang ini agak tidak biasa Si Feng diam-diam berbicara kepada Ziyi dan Rou R sambil menatap Kisiong yang tubuhnya sekuat beruang, perlahan-lahan mendekati mereka Memang, dia tidak biasa Ziyi mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Si Feng Apa yang kamu inginkan? Pada saat itu, wajah pucat Nonaru R berubah dingin Dia berkata dengan dingin kepada Kisiong yang sedang mendekatinya Haha, jalang Pada saat ini, Kisiong terkekeh dan berkata Akan tetapi, saat mendengar kata-katanya, wajah Nonaru R dan Si Feng langsung berubah dingin Kemudian, Kisiong berkata Di dunia iblis nefas, jika kamu tidak berlari secepat itu, aku akan membunuhmu Sebaiknya kau tidak menemuiku di arena kompetisi Dan kau Saat berbicara, tatapan Kisiong beralih ke Si Feng dan Ziyi Lalu berkata, jika kalian berdua bertemu dengan dewa ini di arena Maka dewa ini pasti akan membunuh kalian berdua Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada wanita jalang ini Dia telah menyinggung perasaanku Hahaha Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kisiong tidak lagi memperhatikan Si Feng dan yang lainnya dan berbalik untuk pergi Hmm, pada saat ini, Si Feng mendengus dingin Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin Jika kamu menyinggung teman Ben Sao, Ben Sao tentu akan memenggalmu jika Ben Sao bertemu denganmu di arena Pada saat ini, Si Feng penuh dengan niat membunuh 1407, Si Feng dan Ziyi menatap Kisiong yang seperti beruang dengan niat membunuh Kakak Si Feng, Kakak Ziyi Melihat Si Feng dan Ziyi saat ini, wajah pucat nonaruer menampakkan ekspresi sedikit gembira Keduanya pun mengungkapkan niat membunuh mereka demi dia Hahaha, hahaha Mendengar kata-kata Si Feng dan Ziyi, Kisiong menatap ke langit dan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia Dia tertawa meremehkan, kamu, kamu ingin membunuhku Mengapa anda tidak berkultivasi selama 100 tahun lagi? Huh, aku tak sabar bertemu kalian bertiga, orang cacat, di arena besok Setelah mengatakan ini, Kisiong mengabaikan Si Feng dan dua orang lainnya Sosoknya melesat dan menghilang di kehampaan di depan Si Feng dan dua orang lainnya Dalam sekejap, Kisiong telah kembali ke kota iblis berdosa Orang ini agak aneh Jika kamu benar-benar bertemu dengannya di arena, kamu harus berhati-hati Setelah Kisiong pergi, Rou, R mengingatkan Si Feng dan Ziyi Jangan khawatir, suster Rou, R Ziyi berkata, betapapun anehnya orang ini, dia tetaplah aneh Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku dan kakak Si Feng Kamu bisa tenang saja Mendengar perkataan Ziyi, wajah serius Rou, R berubah menjadi senyum dan berkata Itu benar Kalian berdua adalah pelaku kejahatan yang sesungguhnya Saya hanya berharap Nona Ruer tidak akan bertemu orang ini besok Si Feng tiba-tiba berkata Si Feng tidak menyangka bahwa Nona Ruer dapat mengalahkannya Meskipun dia juga seorang ahli demigod bintang 5 Si Feng merasa bahwa Nona Ruer tidak dapat mengalahkannya Kemudian Si Feng berkata, jika kamu benar-benar bertemu dengannya Nona Ruer, sebaiknya kamu menyerah saja Menyerah Mendengar perkataan Si Feng, senyum di wajah pucat Nona Ruer menghilang dan dia sedikit mengernyit Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini Ziyi setuju dengan Si Feng dan mengangguk pada Ruer Kakak Si Feng benar Adik Ruer, jika kamu benar-benar bertemu beruang hitam besar itu Sebaiknya kamu tidak melawannya Bagaimanapun juga, saudara Si Feng dan aku akan membalaskan dendamu Aku akan memenggal kepala beruangnya dan menggunakannya sebagai bangku untukmu He he, aku mengerti Nona Ruer tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Si Feng dan Ziyi Jangan khawatir Jika itu benar-benar terjadi, aku tahu apa yang harus dilakukan Baguslah Mendengar perkataan Nona Ruer, Ziyi mengangguk dan berkata Sambil menundukkan kepalanya, dia menatap kota iblis nefas di bawah dan berkata Baiklah, ayo turun Ayo lanjutkan urusan kita yang belum selesai Ayo kita menuju ke Hell Paradise dan minum-minum sepuasnya Ya, ayo berangkat Pergi Tak lama kemudian, mereka bertiga menghilang pada saat yang bersamaan Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan bangunan gelap yang megah di kota Sinfin Negeri ajaib neraka Itu mereka, itu mereka, ketiganya, tiga kebanggaan surgawi yang misterius dan tak dikenal, benar-benar telah bersatu Mereka datang ke sini untuk memasuki negeri ajaib neraka Ketika orang-orang di sekitar negeri ajaib neraka melihat Si Feng dan dua orang lainnya, mereka langsung berseru kaget Sepuluh teratas kompetisi tiga tahun sekarang menjadi bintang-bintang yang cemerlang di kota iblis nefas Khususnya, Si Feng dan Ziyi, yang telah mengalahkan Dewa Bintang Lima dalam satu gerakan, merupakan dua bintang baru yang menjadi pusat perhatian Sepuluh teratas, terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam kompetisi arena, memenuhi syarat untuk memasuki hutan nefas untuk berlatih Hutan nefas merupakan tempat yang dirindukan setiap pembudidaya nefas abis untuk berlatih Konon, begitu seseorang memasuki hutan nefas, ia akan mampu menembus belenggu bakat dan menjadi semakin kuat Setelah itu, Si Feng dan dua orang lainnya mengabaikan seruan di sekitar mereka dan berjalan menuju negeri ajaib neraka Selamat datang kembali di Hellwonderland, tiga tamu terhormat Ketika para penjaga di pintu masuk Hellwonderland melihat Si Feng dan dua orang lainnya kembali, mereka langsung menyapa mereka dengan hormat Tak lama kemudian, Si Feng dan dua orang lainnya berjalan ke negeri ajaib neraka Sekarang, Si Feng sudah cukup akrab dengan negeri ajaib neraka Tak lama kemudian, mereka memasuki dunia dengan jembatan-jembatan kecil, air yang mengalir, dan kabut abadi Dunia itu bagaikan negeri dongeng Dentang, tiba-tiba, suara sitar yang lembut dan tenang terdengar dari dunia kabut abadi Itu seperti suara peri yang berdiam di udara Haha, lumayan, Ziyi yang mendengar suara sitar itu tiba-tiba tertawa dan berkata Suara ini sungguh indah dan bahkan dapat menghidupkan suasana Kalau tidak salah, suara ini dimainkan oleh perisitar nomor satu dari negeri ajaib neraka, Nona Yuksin Perisiter nomor satu, Si Feng menggumamkan empat kata yang diucapkan Ziyi Meskipun suara Si Feng sangat lembut, namun suara itu masih dapat didengar oleh Ziyi Ziyi tertawa dan berkata, haha, sepertinya kakak Si Feng juga tertarik dengan perisiter nomor satu Tetapi perisitar nomor satu ini, Nona Yuksin, bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh orang biasa Kau juga tidak bisa menemuinya, Si Feng bertanya pada Ziyi Itu benar, Ziyi menjawab, lalu senyum asam muncul di wajahnya Dia berkata, aku sudah ingin mengunjungi Nona Yuksin berkali-kali Tetapi pada akhirnya, aku ditolak olehnya dengan alasan yang bijaksana Jadi ada hal seperti itu, haha, mendengar perkataan Ziyi, Nona Ruer tiba-tiba tertawa dan berkata Kupikir kakak Ziyi itu maha kuasa dan maha kuasa Aku tidak menyangka akan ada wanita yang menolakmu di depan pintu Lagipula, dia adalah seorang pelacur dari negeri ajaib neraka Sebagai seorang wanita, wajah pucat Nona Ruer menunjukkan penghinaan ketika dia mengatakan, pelacur Sangat jelas bahwa dia memandang rendah para wanita di negeri ajaib neraka dari lubuk hatinya Setelah mendengar perkataan Ruer, Ziyi berkata, Nona Yuksin secantik perih, dan keterampilan sitarnya nomor satu Dia menjual keterampilannya dan bukan tubuhnya, dan sangat jarang orang biasa melihatnya Dia berbeda dari pelacur biasa Aku tidak menyangka kamu akan membelanya setelah ditolak berkali-kali Sepertinya racun kakak Ziyi tidak terlalu dalam Kata Nona Ruer Ziyi membela diri, aku hanya mengatakan fakta Kemudian Ziyi menatap Sifeng dan berkata, benarkah begitu, saudara Sifeng? Hmm, ketika perhatian Ziyi kembali pada Sifeng, dia mendapati bahwa Sifeng sama sekali tidak mendengarkannya Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah dia tenggelam dalam alunan musik sitar yang indah Setelah itu, Ziyi tidak mengganggu Sifeng dan hanya tersenyum sedikit Pada saat ini, sebuah suara terdengar tidak jauh dari sana dan tersampaikan ke telinga Ziyi Suaranya memang indah Namun, saya ingin mengunjungi Nona Yuksin dan bertemu dengannya Tetapi dia menolak untuk mengizinkan saya masuk Sayang sekali Hmm, dengan statusmu, kamu ditolak oleh Nona Yuksin Haha, jika kamu membandingkan statusku dengan orang itu, kamu akan tahu perbedaan di antara kita Tahukah Anda siapa yang ditemui Nona Yuksin sekarang? Siapa? Monster nomor satu di nefas abis kita, Lin Yu 1408 Musik yang sangat indah Jadi Nona Yuksin memainkannya untuk Lin Yu Mendesah Jika Dewa Sitar nomor satu Yuksin dapat memainkan lagu tersebut untukku Aku akan bersedia membayar berapapun harganya Haha, Dewa Sitar nomor satu Yuksin dan Iblis nomor satu Lin Yu adalah pasangan yang serasi Itu benar Kedua suara itu dipenuhi rasa iri saat mereka perlahan menghilang di kejauhan Lin Yu Yuksin, pada saat ini, tinju Ziyi terkepal erat lagi Dia tidak menyangka bahwa Dewa Sitar Yuksin sedang bermain untuk Lin Yu Ziyi ingin bertemu Yuksin berkali-kali, tetapi ditolaknya Pada saat ini, melihat ekspresi Ziyi, Rou, R tidak mengatakan apa-apa lagi Apa yang dia katakan sebelumnya adalah candaan Jika dia mengatakan sesuatu sekarang, itu akan menjadi sarkastis Pada saat ini, diam adalah pilihan terbaik Lin Yu itu lagi Pada saat ini, si Feng yang tampak asik dengan alunan musik itu tiba-tiba berbicara Tampaknya si Feng baru saja mendengar suara itu Mendengar perkataan si Feng, Ziyi dan Ruer pun menoleh dan menatap si Feng Wajah si Feng masih tenang Melihat mereka menatapnya, si Feng berkata Baiklah, ayo pergi Bukankah kau bilang kau ingin minum sepuasnya? Ya, benar Mendengar kata-kata si Feng, Ziyi menahan rasa tidak senangnya dan berkata Ayo pergi Mari kita minum sepuasnya Pada saat ini, Ziyi benar-benar ingin minum sepuasnya untuk menghilangkan ketidaksenangannya Ziyi tidak memiliki banyak rasa sayang pada Dewi Sitar nomor satu, Yuksin, yang secantik peri Bagi Ziyi, dia hanyalah seorang wanita cantik Namun, Ziyi sudah lama tidak bertemu Yuksin, tapi sekarang dia bertemu Lin Yu Yuksin ini jelas-jelas meremehkanku Ziyi berkata dengan tidak senang di dalam hatinya saat si Feng dan dua orang lainnya mulai berjalan di tengah kabut abadi Pada saat ini, Ziyi berbicara lagi kepada si Feng dan Ruer Di negeri ajaib neraka ini, tempat yang paling indah pastilah tebing surgawi Terutama saat senja, saat seluruh tubuhnya tertutup awan warna-warni, seluruh dunia bagaikan mimpi Hari ini, untuk merayakan kami bertiga yang masuk sepuluh besar, saya mengundang kalian semua untuk mabuk-mabukan di Heavenly Cliff Jalani hidup lebih seperti makhluk abadi Tebing surgawi, alam neraka abadi Rumor mengatakan bahwa tebing surgawi tidak hanya lebih seperti alam abadi, tetapi kiasal dunia bahkan lebih bergejolak Jika seseorang ingin memasuki tebing surgawi, mereka harus membayar harga yang sangat mahal Namun, saat ini, Ziyi jelas tidak peduli dengan harga mahal yang harus dibayarnya Selama dia bahagia, itu tidak masalah Mendengar perkataan Ziyi, Ruer berkata, aku pernah mendengar tentang tebing surgawi Kudengar biaya untuk memasuki tebing surgawi sangat tinggi Asalkan kita semua senang, tidak apa-apa Berapapun harganya, aku, saudaramu, akan menanggungnya Kata Ziyi terus terang Bagus sekali, nona Ruer tersenyum dan berkata, terima kasih, saudara Ziyi Sebenarnya, meski Ziyi tidak mengatakannya, Ruer juga tahu kalau Ziyi tiba-tiba ingin pergi ke tebing langit karena tidak senang dengan kejadian tadi Namun, Ruer tentu saja tidak akan mengeksposnya Saat ini, sebagai teman, cara terbaik adalah menemani Ziyi mabuk Tebing surgawi yang mana? Harga yang sangat mahal Si Feng mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia juga menjadi tertarik Dia ingin melihat tebing surgawi yang katanya memiliki harga yang sangat mahal untuk dibayar Kemudian, di bawah bimbingan Ziyi, mereka bertiga mulai berjalan menuju tebing surgawi yang legendaris Kabut abadi bergulung-gulung dan pekat Pada saat ini, di sepanjang jalan, mereka bertiga memikirkan hal-hal mereka sendiri dan jarang berbicara Terutama Ziyi yang biasanya banyak bicara, sekarang menjadi yang paling tidak banyak bicara Saat melaju melewati kabut abadi, si Feng dan dua orang lainnya segera melihat sebuah tangga putih Yang tampaknya terbuat dari batu giok putih, mengjulang di kabut abadi tidak jauh di depan Tangga putih ini tampaknya dibuat oleh alam, seolah-olah merupakan jalan menuju surga yang mengarah ke Cakrawala Pada saat ini, Ziyi, yang telah lama terdiam, akhirnya membuka mulutnya Dia menunjuk ke tangga putih dan berkata kepada si Feng dan Ruer, tangga putih ini disebut jalan surga Naiklah lurus ke atas dan kalian akan mencapai tempat terindah di negeri ajaib neraka, tebing surgawi Kudengar akan ada beberapa hal yang sangat menarik terjadi di jalan surga ini Aku penasaran apakah itu benar Mata Ruer juga tertuju pada apa yang disebut jalan surga dan dia berkata Saya juga pernah mendengar tentang ini Ziyi berkata sambil tersenyum, tapi ini juga pertama kalinya aku datang ke tebing surgawi Apakah ada hal menarik atau tidak, kita akan mengetahuinya nanti Aku rasa tebing surgawi negeri ajaib neraka tidak akan mengecewakan kita Ya, kemungkinan besar tidak akan terjadi Ruer juga mengangguk Pada saat ini, wajahnya yang pucat dan cantik memperlihatkan ekspresi penuh harap Ziyi dan Rau, R keduanya memiliki senyum tipis di wajah mereka saat mereka berjalan menuju jalan surga Namun, saat ini, saat si Feng dan dua orang lainnya mendekati tangga putih Sosok putih yang cantik perlahan muncul di depan jalan surga Dia berkata, tiga tamu terhormat, saya harap kalian bisa berhenti di sini Hmm, mendengar suara wanita itu, si Feng dan dua orang lainnya langsung menghentikan langkah mereka Wanita itu berpakaian putih dan memiliki penampilan yang cantik Dilihat dari pakaian dan riasannya, dia jelas seorang pelayan dari Hell Wonderland Melihat ke arah pelayan itu, Ziyi mengerutkan kening dan bertanya Mungkinkah tebing surgawi tidak mengizinkan orang masuk sekarang Atau kau takut aku tidak sanggup membayar harga untuk masuk ke tebing langit Saat ini, Ziyi sedang dalam suasana hati yang buruk Setelah datang ke tebing surgawi, suasana hatinya sedikit membaik Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dan menghentikannya Suasana hati Ziyi menjadi buruk lagi Tidak, Tuan Muda Pelayan berpakaian putih itu berkata, tebing surgawi tidak melarang orang masuk Bukannya kami takut Anda tidak mampu membayar harganya Hanya saja ada orang penting yang akan naik ke tebing itu nanti Dia tidak ingin melihat orang luar Saya harap Anda bisa memaafkannya Kesempatan besar, orang penting apa Sombong sekali Dia ingin pergi ke tebing surgawi, tapi dia tidak mengizinkan kita pergi Aku belum pernah mendengar aturan seperti itu di Hell Wonderland Sekalipun ada aturan seperti itu Aturan itu harus berdasarkan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama Menurut aturan, kita sekarang berada di depan jalan surga Kata Ziyi dengan tidak senang Kemudian, Ziyi berkata Minta orang yang bertanggung jawab atas negeri ajaib nerakamu untuk keluar dan menemuiku Tuan Muda Ziyi Saya ingin bertanya langsung kepadanya Ini, mendengar perkataan Ziyi Raut wajah ragu-ragu muncul di wajah pelayan itu Melihat wajah Ziyi yang semakin tidak senang Pelayan itu perlahan membuka mulutnya dan berkata Tamu yang terhormat, mohon jangan marah dulu Negeri ajaib neraka kita tidak memiliki aturan seperti yang baru saja kamu sebutkan Namun, orang hebat itu adalah Lord Lin Yu yang terkenal 1409 Ternyata pelayan perempuan berpakaian putih yang menghentikan kelompok Xifeng adalah pelayan perempuan Sider Immortal Yuxin Ketika pelayan berpakaian putih itu melihat bahwa ekspresi Tuan Muda Ziyi telah menjadi gelap dan dia ingin mencari penjaga Toko Hao Dia menyebutkan nama penjahat itu, Lin Yu Di nefas abis kita, siapa yang tidak tahu nama bangsawan muda Lin Yu Jika mereka tahu bahwa bangsawan muda Lin Yu yang ingin membantu Nona Yuxin menaiki tebing Mereka pasti akan memberinya muka Pembantu berjubah putih itu diam-diam berpikir Akan tetapi, saat pelayan berpakaian putih itu selesai bicara Ziyi bukan saja tidak memberikan wajah pada Lin Yu, tapi ekspresinya juga menjadi gelap Lin Yu, Lin Yu lagi, Ziyi berkata dengan dingin Kemudian, Ziyi berkata dengan dingin Apa yang akan terjadi jika kita bersikeras naik ke tebing Ini, ini, ketika pelayan berpakaian putih itu mendengar kata-kata Ziyi dan melihat ekspresinya Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya Dia pikir mereka akan memberinya muka Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda Lin Yu yang terkenal Dia tidak menyangka efeknya malah sebaliknya Untuk sesaat, pelayan berpakaian putih itu tidak tahu harus berbuat apa Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan kecil di negeri Dongeng Raka Dia hanya menuruti perintah Tuan Muda Lin Yu dan Nona Yu Xin Huff, kamu bisa mencobanya Pada saat ini, suara yang sangat dingin dan muda tiba-tiba terdengar tidak jauh di belakang Si Feng dan yang lainnya Ketika mendengar suara ini, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Ziyi yang berada di sampingnya sedikit terguncang Ketika pelayan berpakaian putih mendengar suara ini, dia langsung merasa seolah-olah dia telah diberi amnesti Tidak jauh di depan mereka, dua sosok, satu hitam dan satu putih, samar-samar terlihat dalam kabut abadi yang masih ada Pelayan berpakaian putih itu buru-buru berteriak Tuan Muda Lin Yu, Nona Yu Xin Ketika Si Feng mendengar suara dingin dan muda serta teriakan pelayan itu, dia bergumam, Lin Yu Kemudian, Si Feng perlahan berbalik Saat dua sosok itu, satu hitam dan satu putih, perlahan mendekat, Si Feng sekali lagi melihat si pelaku kejahatan, Lin Yu Pada saat ini, Lin Yu tidak mengenakan armor iblis kegelapan karena ia tidak dalam mode pertempuran Sebaliknya, ia mengenakan jubah hitam panjang Di samping Lin Yu ada seorang wanita muda yang cantik dan berwibawa berpakaian putih Kulitnya seputih salju, dan dia sangat cantik Dia berjalan di tengah kabut putih langit, dan dia anggun seperti peri Orang ini tentu saja adalah peri sitar nomor satu, Yu Xin Dengan keterampilan memainkan sitar dan kecantikannya, serta pesona abadi yang terpancar darinya, dia memang layak menyandang gelar abadi Tidak mengherankan bahwa jenius mengerikan nomor satu di Evil Abyss Lin Yu, datang ke Netherworld Paradise untuk mencari Yu Xin setelah kompetisi besar Lin Yu Lin Yu, yang berjalan perlahan, menatap Ziyi Wajahnya yang muda dan tampan dipenuhi dengan penghinaan Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata Seorang pecundang seperti mu berani membuat masalah di sini Lin Lin Yu, dirinya sendiri Lin Lin Yu Lin Yu padamu Mendengar Lin Yu memanggilnya pecundang, senyum dingin perlahan muncul di wajah dingin Ziyi Dia mencibir dan berkata, benar sekali Dia mencibir dan berkata, Lin Yu, aku memang kalah darimu tiga tahun lalu, dan aku kalah telak Tapi sekarang, setelah tiga tahun berlalu, aku, Ziyi, tidak akan pernah kalah lagi Ketika Ziyi selesai berbicara, semangat juang yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuhnya Tidak kalah lagi, sudut mulut Lin Yu terangkat saat mendengar kata-kata Ziyi Rasa jijik di wajahnya langsung menjadi lebih besar saat dia berkata Dulu, aku, Lin Yu, benar-benar menggunakan tiga jurus untuk mengalahkan sampah sepertimu Namun, satu jurus saja sudah cukup bagiku untuk mengalahkanmu hari ini Satu gerakan Satu gerakan Mendengar perkataan Lin Yu, bahkan si Feng dan Ruer pun berseru pelan Lin Yu benar-benar berkata bahwa dia akan mengalahkan Lin Yu dengan satu gerakan Bahkan jika si Feng mengaktifkan teknik Dewa Perang Petir hingga kekuatan maksimalnya Dia tidak akan yakin bisa mengalahkan Lin Yu dalam satu gerakan Lin Yu ini benar-benar membanggakan diri tanpa malu-malu Tetapi apakah ia membanggakan diri tanpa malu-malu, atau apakah ia memang benar-benar percaya diri Satu gerakan Mendengar kata-kata, satu gerakan, Ziyi sekali lagi meludah dengan dingin Satu gerakan Lin Yu dapat dikatakan sebagai penghinaan besar baginya Ini hanya meremehkan Ziyi Lin Yu, mulutmu besar sekali Sungguh nada sombong Lin Yu menanggapi perkataan Ziyi dengan enteng dan meremehkan Pada saat ini, kelima jari tangan kanannya terbuka sedikit dan terentang Telapak tangannya menghadap ke arah Ziyi Dalam sekejap, dunia yang diselimuti kabut surgawi berubah menjadi begelombang dengan kabut iblis Seolah-olah iblis yang tak tertandingi tiba-tiba lahir di sini Pada saat ini, Ziyi hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan kuat Yang melonjak ke arahnya dari segala arah Lin Yu yang mengerikan tampaknya dengan santai melancarkan serangan biasa Bertarung Pada saat ini, menghadapi serangan mendadak Lin Yu, Ziyi meledak dengan teriakan dingin Dan pertempuran yang muncul dari tubuhnya segera menjadi lebih intens Pada saat berikutnya, tangan Ziyi membentuk segel tangan yang dalam dan indah Dan kekuatan yang tak tertandingi dan misterius terkondensasi di tangannya Lalu, tangan Ziyi tiba-tiba terpisah ke kiri dan kanan Seolah-olah dua tangan yang mempertahankan segel tangan itu tiba-tiba bergerak ke kiri dan kanan Pada saat ini, dengan Ziyi sebagai pusatnya, udara di sekitarnya tiba-tiba mendidih hebat Di bawah kekuatan Ziyi, kekuatan yang melonjak gila-gilaan dari segala arah segera dihancurkan Bahkan kabut iblis yang mengepul yang muncul di dunia ini pun lenyap dalam sekejap Hem, serangannya benar-benar hancur dalam sekejap Alis Lin Yu yang mengerikan tiba-tiba berkerut saat ini Pandangannya sekali lagi tertuju ke arah Ziyi Lin Yu berkata, aku tidak menyangka kalau sampah sepertimu benar-benar akan mematahkan seranganku Tampaknya Anda memang telah banyak mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini Hem, mendengar perkataan Lin Yu, Ziyi mendengus dingin dan berkata Lin Yu, jika kau ingin bertarung, maka keluarkan seluruh kekuatanmu dan lawan aku Saya ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang Melawanmu dengan kekuatan penuhku Lin Yu tertawa meremehkan dan menggelengkan kepalanya Berkata, kau tidak layak melawanku dengan kekuatan penuhku Saya ingin melihat kekuatan tempurnya yang sebenarnya Saat Lin Yu berbicara, tatapan matanya berputar dan bergerak ke samping Ziyi Mendarat pada Si Feng yang mengenakan baju sirah gelap Si Feng sekali lagi menatap tajam ke arah Lin Yu yang mengerikan di tempat yang diselimuti kabut surgawi ini Pada saat ini, niat bertarung Si Feng juga bangkit dari tubuhnya Dan dia berkata kepada Lin Yu, Ben Shao juga ingin melihat seberapa kuat kejeniusan mengerikan yang dibicarakan semua orang itu 1410 Si Feng dan Lin Yu saling menatap di tengah kabut abadi Pada saat ini, bahkan tubuh Lin Yu dipenuhi dengan semangat juang Tampaknya Lin Yu ingin bertarung dengan Si Feng Di sisi lain, Ziyi sama sekali tidak dihiraukan oleh Lin Yu saat ini Pengabayan yang begitu mencolok itu menyebabkan api amarah berkobar di hati Ziyi Tak lama kemudian, teriakan dingin terdengar dari mulut Ziyi Lin Yu, kalau kau tidak mengeluarkan kemampuanmu yang sebenarnya untuk bertarung melawanku Kau akan sangat menyesal Hah, Ziyi meraung dan tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah Saat Ziyi menghentakkan kakinya, tanah di bawah kaki semua orang mulai bergetar hebat Pada saat ini, sebuah kekuatan misterius muncul dari tanah di bawah kaki Lin Yu dan bergegas ke arahnya Hem, alis Lin Yu berkerut, tetapi kemudian dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah Ledakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar dari tanah Tanah yang tadinya bergetar hebat, kini bergetar lebih hebat lagi Pada saat ini, hem, Si Feng mendengar erangan teredam dari mulut Lin Yu Di bawah kekuatan misterius bumi Ziyi, sosok Lin Yu benar-benar terdorong mundur Ledakan, wah, 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 dahsyat Setiap kali Lin Yu melangkah mundur, tanah akan bergemurru seolah-olah telah ditabrak gunung besar Ledakan, sosok Lin Yu mundur lima langkah sebelum dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berhenti tiba-tiba Lin Yu berhenti dan menatap Ziyi lagi Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat ini Dia berkata dengan dingin, aku tidak menyangka bahwa sampah sepertimu akan meningkat pesat dalam tiga tahun ini Aku telah meremehkanmu Huff, mendengar perkataan Lin Yu, Ziyi mendengus dingin dan berkata Awalnya kupikir meskipun jurus ini tidak akan melukaimu parah, setidaknya akan membuatmu sedikit menderita Aku tidak menyangka jurus ini hanya akan membuatmu mundur lima langkah Lin Yu berkata, kamu seharusnya bangga bisa mendorongku mundur lima langkah Setelah itu, Lin Yu tidak lagi memperhatikan Ziyi Dia menoleh untuk melihat Si Feng dan berkata, lakukan yang terbaik Yang lebih kuharapkan adalah kau dapat memaksaku sampai batas tertentu dengan serangan kekuatan penuhmu Mendengar perkataan Lin Yu, Si Feng mencibir dan berkata, aku pasti tidak akan mengecewakanmu Ledakan, tepat pada saat ini, petir iblis hitam gelap yang tak tertandingi meletus dari tubuh Si Feng Serangkaian gemuruh menggema di seluruh wilayah Tubuh Si Feng bersinar dengan kilat Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi manusia guntur gelap yang sangat ganas Kekuatan guntur yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya Sangat baik, kamu memang bukan sampah Lin Yu mencibir saat dia melihat Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia guntur gelap dan memancarkan aura guntur yang kuat Namun saat ini, Lin Yu hanya mengulurkan tangan kanannya dan menghadapi Si Feng yang telah berubah menjadi manusia petir gelap Seolah-olah dia hanya ingin menghadapi Si Feng dengan satu tangan dan bertarung dengan Si Feng Huff, melihat sikap Lin Yu, Si Feng mendengus dingin, hatinya dipenuhi dengan ketidaksenangan Dalam sekejap, kekuatan yang lebih dahsyat bangkit dari tubuh pria guntur yang gelap itu Pada saat ini, tubuh Si Feng tiba-tiba bergerak dan dia berteleportasi ke depan Pada saat yang sama, kabut iblis gelap pekat meledak dari telapak tangan kanan Lin Yu Segera setelah itu, Dark Thunder Man tiba dalam sekejap Tinju Si Feng, yang membawa Dark Thunder Force yang dahsyat, menghantam Lin Yu dengan keras Kemanapun Tinju itu lewat, terdengar gemuruh guntur yang terus-menerus Telapak tangan Lin Yu yang diselimuti kabut iblis gelap, tampak perlahan maju untuk menghadapi Tinju Si Feng yang dahsyat dan menggelegar Gerakan Lin Yu yang lambat dan ceroboh menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius serangan Si Feng Dalam sekejap mata, kedua serangan itu akan bertabrakan Namun, pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di ruang berkabut Tamu-tamu yang terhormat, mengapa kalian bertengkar di sini? Saat suara wanita itu terdengar, sosok merah samar muncul di antara Si Feng dan Lin Yu Seolah-olah hantu wanita berpakaian merah telah muncul Pada saat ini, serangan Si Feng dan Lin Yu tidak bertabrakan, tetapi langsung mengenai sosok merah itu Ledakan Ledakan Dua gelombang ledakan dahsyat terdengar pada saat ini Suaranya memekakan telinga dan bergema di ruang ini Penjaga toko Hao, Ziyi, yang tidak jauh dari situ, melihat sosok merah yang tiba-tiba muncul di depannya Dia langsung mengenali siapa orang itu Ternyata penjaga toko Hao yang menyambut Ziyi, Si Feng, dan Rou, R sebelumnya Mereka tidak menyangka penjaga toko Hao tiba-tiba muncul dan memblokir serangan Si Feng dan Lin Yu di saat yang bersamaan Pada saat ini, sosok merah samar itu perlahan mengeras dan memperlihatkan tubuh aslinya Sosok itu adalah seorang wanita parubaya yang anggun dan cantik berpakaian merah Tentu saja, itu adalah penjaga toko Hao Pada saat ini, tirai cahaya merah muncul di sekitar penjaga toko Hao Tirai cahaya merah inilah yang telah memblokir serangan Si Feng dan Lin Yu pada saat yang bersamaan Karena wanita ini adalah pemilik toko di tempat misterius seperti Hell Wonderland Dia pasti punya kekayaan yang luar biasa Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia mampu memblokir serangan dua penjahat Si Feng dan Lin Yu, sendirian di saat yang sama Saat Si Feng pertama kali bertemu dengan penjaga toko Hao Dia belum mampu melihat dasar kultifasinya yang sebenarnya Dia tidak menyangka dia begitu kuat Haha, kalian berdua Pada saat ini, penjaga toko Hao masih menyapa mereka dengan senyuman Melihat penjaga toko Hao, Si Feng dan Lin Yu berhenti menyerang pada saat yang sama Petir hitam di tubuh Si Feng pun menghilang, menampakkan sosoknya Kabut hitam di tangan Lin Yu pun menghilang Pada saat yang sama, tirai cahaya merah yang muncul dari tubuh penjaga toko Hao ditarik ke dalam tubuhnya Dia terus tersenyum dan berkata kepada Si Feng dan Lin Yu, tamu-tamu yang terhormat Kalian datang ke negeri ajaib neraka untuk bersenang-senang Mengapa kalian harus bertarung? Demi aku, ku mohon berhentilah Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan penjaga toko Hao, Lin Yu berkata Karena penjaga toko Hao ada di sini, aku akan berhenti sekarang Kemudian dia menatap Si Feng dan berkata Aku harap aku bisa bertarung denganmu di arena Saat itu, aku harap kamu bisa bertarung denganku dengan kekuatanmu yang sebenarnya Ketika Si Feng menyerang tadi, Lin Yu dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak menggunakan kekuatan aslinya untuk melawannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!